Menurut Jitian Singh, nama Broken Soul Cliff sangat menakutkan. Namun, itu mungkin hanya reputasi yang tidak layak diterimanya. Area terlarang semacam ini dihuni oleh binatang buas yang kuat, mengandung ratusan racun mematikan, atau memiliki kekuatan susunan alami. Ada berbagai macam area terlarang di dunia, dan hanya ada sedikit kemungkinan. Bagi seniman bela diri biasa, Broken Soul Cliff adalah area kematian terlarang yang menakutkan. Namun, baginya, itu seperti berjalan di tanah datar. Dia diam-diam datang ke langit di atas tebing jiwa patah, bersembunyi di awan tebal, dan diam-diam menggunakan teknik rahasia kekacauan surgawi. Dalam sekejap mata, tubuhnya menjadi transparan dan menghilang ke langit. Dia menyatu dengan langit dan bumi dan menjelajahi segala sesuatu di sekitar Broken Soul Cliff. Segera, dia mengetahui situasinya. Haha, seperti yang kuduga, ada dua binatang buas di gunung, dan ada kekuatan susunan alami yang tersembunyi di tebing, serta racun yang sangat beracun dan kabut beracun. Ada pun bagian bawah tebing. Eh, itu sebenarnya diblokir oleh lapisan kekuatan tak terlihat, dan bahkan indra ketuhananku tidak dapat menembusnya. Pikiran ini terlintas di benak Jitiansing. Dia segera mengakhiri mantra-nya dan memperlihatkan tubuh aslinya. Astaga! Dia muncul di puncak gunung yang menjulang tinggi dan melihat ke bawah kejurang maut di bawah. Dia mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Sangat menarik. Tebing jiwa patah ini tidak hanya mengandung tiga jenis bahaya yang saya duga, tetapi juga memiliki kekuatan susunan yang misterius. Perasaan ilahi saya tidak dapat menembusnya. Mungkinkah itu adalah susunan tingkat Sein? Bagaimanapun, para prajurit iblis dan dewa darah belum tiba. Saya akan memeriksa situasinya dulu. Jitiansing memutuskan untuk memasuki tebing jiwa patah dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, saat dia hendak meninggalkan puncak, suara gemuruh pelan datang dari hutan di belakangnya. Mengaum! Raungan teredam bergema di puncak gunung, menyebabkan puncak gunung bergetar dan hutan bergoyang. Dua aura berbahaya datang dan mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Jitiansing mengangkat alisnya, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sekecil apapun masalahnya, itu tetap masalah. Aku harus menyingkirkannya dulu. Setelah mengatakan itu, dia perlahan berbalik dan melihat ke hutan tidak jauh dari situ. Dua binatang raksasa yang sekuat gunung kecil terbang keluar dari hutan lebat berwarna hijau tua. Kedua binatang itu tingginya lebih dari seribu kaki. Warnanya coklat keabu-abuan dan ditutupi sisi keras. Mereka tampak seperti kera raksasa, dengan anggota badan yang tebal dan ekor yang panjang. Kepala mereka besar dan persegi, dan mata merah mereka seperti nyala api. Namun, mereka memiliki sayap hitam di punggung mereka dan retakan lava merah tua di sekujur tubuh mereka, membuat mereka terlihat seperti binatang lava naga bumi yang langka. Saat kedua binatang raksasa itu melintasi hutan, pepohonan yang menjulang tinggi di sekitarnya hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Dong-dong-dong, langkah kaki yang berat terdengar, mengguncang seluruh puncak gunung. Keduanya berjalan hingga jaraknya sekitar 100 kaki dari Jitian Singh dan berhenti. Mereka menatapnya dengan mata haus darah. Tidak diragukan lagi, ini adalah dua binatang buas dengan temperamen yang kejam dan haus darah. Kekuatan mereka juga telah mencapai alam transendensi kesengsaraan tingkat keempat, dan mereka tidak bisa dianggap enteng. Jika seorang seniman bela diri biasa datang ke sini dan bertemu dengan dua binatang raksasa ini, satu-satunya hasil yang akan didapat adalah kematian. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Hanya Marsial Lord terkenal yang memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kedua binatang raksasa itu menyebar dan mengepung Jitian Singh dari kiri dan kanan. Mata mereka menunjukkan ejekan. Di mata mereka, Jitian Singh sangat lemah sehingga dia pasti akan mati. Sebelum membunuh Jitian Singh, mereka ingin menggodanya dan bersenang-senang. Lagi pula, sangat sedikit orang yang melewati Brea King Salt Cliff. Sekalipun mereka melakukannya, mereka akan menghindarinya. Jitian Singh menatap kedua binatang raksasa itu tanpa ekspresi. Dia tidak membuang waktu dan langsung menyerang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Pedang pemakaman surga muncul di telapak tangannya. Suara mendesing. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah binatang raksasa di sebelah kiri. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit dengan lebar sekitar 100 kaki muncul. Pedang sembilan pedang penguburan surga. Cahaya pedang putih keperakan yang tiba-tiba terkondensasi oleh api bintang ilahi. Itu seterang dan tanpa cacat seperti bulan sabit. Langit gelap dan puncak gunung diterangi oleh cahaya bulan berwarna putih keperakan. Kecepatan cahaya pedang itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga binatang raksasa itu tidak punya waktu untuk menghindar dan lehernya yang tebal terpotong. Bang! Dengan suara teredam, leher coklat ke abu-abuan setebal sepuluh kaki itu langsung terpotong oleh cahaya pedang. Sebuah kepala besar terbang ke langit. Kolom darah merah tua muncrat dari leher seperti magma. Hanya dengan satu pedang, binatang raksasa di tahap keempat tahap kesengsaraan itu langsung terbunuh. Celepuk! Tubuh seperti bukit itu jatuh ke tanah dengan keras. Kepala besar itu juga menyentuh tanah, mengeluarkan suara yang teredam. Tanah bergetar beberapa kali dan awan debu besar berhamburan. Suara mendesing. Jiwa ilahi berwarna merah tua terbang keluar dari kepala dan lari menuruni gunung dengan ngeri. Namun, Jitiansing melambaikan tangan kanannya dan mengayunkan cahaya pedang lainnya. Bang! Jiwa merah tua terkena cahaya pedang dan meledak di tempat, berubah menjadi awan kabut merah besar. Pedang pemakaman surga meledak dengan kekuatan melahap yang tak terlihat dan segera menelan kabut merah. Oleh karena itu, jiwa para tokoh dikdaya tahap kesengsaraan dan binatang iblis juga merupakan makanan yang baik. Binatang raksasa lainnya sangat ketakutan dengan serangkaian perubahan ini sebelum ia bisa menyerang. Ia jelas tidak menyangka bahwa manusia berjubah putih yang tampak lemah itu akan menjadi begitu kuat sehingga dia bisa membunuh rekannya hanya dengan dua pedang. Ia ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Mengetahui bahwa ia telah memprovokasi musuh kuat yang seharusnya tidak ia lakukan, ia tidak ragu-ragu untuk berbalik dan terbang setelah sadar. Ia mengepakkan sayap hitamnya dengan putus asa, mengeluarkan api yang menyilaukan. Ia menggunakan teknik teleportasi untuk melarikan diri dari Broken Soul Cliff. Namun, Ji Tian Xing sudah siap menyerang. Dia mengayunkan cahaya pedang emas. Pedang pemecah surga. Pedang raksasa sepanjang seratus kaki itu terbang seperti petir yang merobek langit, menerangi puncak gunung dengan terang. Bang! Saat binatang raksasa itu hendak berteleportasi, ia terkena pedang raksasa dan mengeluarkan suara yang teredam. Cahaya pedang melewati tubuhnya dan terbang puluhan mil jauhnya sebelum menghilang. Garis darah merah tua memanjang dari atas kepala ke bawah, sepanjang leher dan punggung, hingga ke kakinya. Kemudian, tubuhnya terbelah dari tengah dan terbelah menjadi dua bagian dengan keras, mengeluarkan banyak darah. Celepuk! Kedua bagian mayat itu jatuh ke tanah, menyebabkan bumi bergetar, namun tidak ada suara lagi. Pedang Ji Tian Xing tidak hanya menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi juga secara akurat menghancurkan jiwanya. Setelah dengan mudah menangani dua binatang raksasa itu, Ji Tian Xing melemparkan beberapa bola api bintang ilahi ke mayat binatang raksasa itu. Segera, mayat binatang raksasa itu terbakar dan dengan cepat dibakar hingga menjadi ketiadaan oleh api bintang ilahi. Dengan cara ini, tidak akan ada mayat atau noda darah yang tersisa di puncak gunung untuk menghindari menarik lebih banyak binatang iblis. Jika para pejuang ras iblis dan putra dewa darah lewat, mereka tidak akan menyadari sesuatu yang aneh dan akan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Setelah menghancurkan mayat-mayat itu, Ji Tian Xing memegang pedang pemakaman surga dan melangkah ke jurang maut. Dia melangkah di udara, melewati awan gelap dan kabut beracun, dan terbang menuju dasar tebing. Tubuhnya telah dimurnikan ratusan kali dan sudah kebal terhadap segala racun. Itu sebanding dengan tubuh seorang Marsial Sage. Racun dan kabut beracun di bawah Broken Soul Cliff tidak bisa mengancamnya sama sekali. Bahkan kekuatan pencegikan tak kasat mata yang dilepaskan oleh formasi alam di bawah tebing diabaikan olehnya. 1942 Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing sampai ke dasar tebing. Di sekelilingnya gelap dan udaranya dingin dan tenang. Itu dipenuhi aura kematian. Ada cahaya redup di atas kepalanya. Namun, saat matahari terbenam, cahaya redup itu pun menghilang. Ji Tian Xing memegang pedang pemakaman surga dan berdiri di langit yang gelap. Dia menatap kakinya dengan mata emasnya. Saat itu gelap dan sepertinya tidak ada apapun di bawah kakinya. Faktanya, ada lapisan kekuatan tak terlihat yang mengambang di udara seperti membran. Membran, ini sangat kokoh dan berbahaya. Isinya kekuatan destruktif. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, Ji Tian Xing tidak berani menyentuh membran jika dia dalam bahaya. Dia menggunakan keterampilan rahasia mata dewa untuk mengamati selaput tak kasat mata. Pemandangan di depannya dengan cepat berubah. Dia melihat melalui penyamaran dan melihat esensi dari kekuatan tersebut. Puluhan ribu garis hitam melayang di langit yang gelap gulita, saling terkait satu sama lain. Setiap garis hitam setipis rambut tetapi mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu sangat mengerikan. Ratusan juta garis hitam terjalin dan bercampur. Itu seperti jaring pelindung besar di jurang maut. Ji Tian Xing samar-samar bisa merasakan aura garis hitam itu agak familiar. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk memeriksanya. Namun, ketika kesadaran spiritualnya menyentuh garis hitam, garis itu terputus dan jiwa spiritualnya merasakan sakit yang menusuk. Tentu saja, rasa sakit ini tidak berarti apa-apa baginya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia sampai pada suatu kesimpulan. Saya mengerti sekarang. Itu adalah kekuatan dari kekosongan. Dia telah merasakan kekuatan kehampaan berkali-kali. Bahkan seorang marsial sage hanya bisa bertahan di void untuk waktu yang singkat dan tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Jaring yang dibentuk oleh kekuatan void lebih seperti tembok kematian daripada jaring pelindung. Saat seorang seniman bela diri di bawah alam marsial sage menyentuh jaring ruang kosong, dia akan terpotong-potong dan mati tanpa meninggalkan jejak apapun. Pantas saja Broken Soul Cliff dikatakan begitu menakutkan. Sekuat apapun para petualang, mereka tidak berani datang ke sini. Setiap kultifator di bawah alam marsial sage yang melakukan kontak dengan void net ini tidak akan dapat bertahan dan pasti akan mati. Jitiansing mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Pada saat ini, suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Ini hanyalah tebing. Mengapa kekuatan kehampaan muncul dan membentuk jaring? Tidakkah Anda akan menelusuri jaring ini dan mencari tahu apa yang terjadi di bawah? Jitiansing berpikir sejenak dan mengangguk. Kamu benar. Aku juga baru saja memikirkan masalah ini. Mengapa void net muncul di sini tanpa alasan? Melihat cara void net ini dipadatkan, sepertinya tidak dikendalikan oleh seseorang. Tampaknya terbentuk secara alami dan diperbaiki oleh Dao Surgawi. Apa yang disebut pemulihan Dao Surgawi, hanya pembangkit tenaga listrik alam dewa yang mengerti apa artinya. Sederhananya, dunia ini diselimuti oleh Dao Surgawi dan beroperasi di bawah kehendak Dao Surgawi. Jika seorang ahli rilem dewa bela diri bertarung dan menghancurkan langit, menciptakan celah spasial, memperlihatkan celah dalam kehampaan. Dalam hal ini, keretakan spasial tidak akan terus meluas, dan secara alami akan pulih di bawah kekuatan Dao Surgawi. Karena itulah dunia ini bisa bertahan lama. Jika tidak, setelah pertempuran para dewa yang tak terhitung jumlahnya selama puluhan ribu tahun terakhir, dunia ini akan hancur dan hancur total oleh para dewa. Burial of Heaven terdiam beberapa saat sebelum berkata, sejak Dao Surgawi memperbaikinya, itu berarti ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Kemungkinan besar ada celah spasial di bawah Void Net yang menghubungkan ke kekosongan di luar. Selama itu adalah celah spasial, itu bisa menyembunyikan rahasia besar atau peluang, atau itu adalah bahaya yang tiada taranya. Jitian Singh menganggup dan berkata dengan tenang, dengan pengetahuan dan kemampuan kami, bahkan berjalan di kehampaan pun tidak menjadi masalah. Namun, aku harus menyiapkan beberapa penyergapan dan jebakan untuk menghadapi prajurit iblis dan dewa darah. Adapun situasi di bawah Void Net, belum terlambat untuk menyelidikinya setelah aku berurusan dengan dewa darah. Pemakaman surga setuju, itu bagus. Mari kita mulai bisnisnya. Setelah beberapa saat, ia bertanya lagi, jebakan macam apa yang akan kamu pasang? Jika itu semacam formasi besar, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Sol Breaking Cliff terkenal kejam. Para prajurit iblis dan dewa darah tidak akan mencari masalah dan pasti akan mengambil jalan memutar. Bibir Jitian Singh membentuk senyuman lucu. Dia bertanya dengan kesadaran spiritualnya, melawan sejumlah besar prajurit iblis dan dewa darah, tentu saja formasi adalah yang paling efektif. Aku tidak bisa membunuh mereka satu per satu, kan? Formasi biasa tidak bisa digerakkan, sehingga sulit efektif. Tapi jangan lupa, saya pernah menggunakan semacam formasi yang bisa digerakkan. Dengan pengingatnya, Burial of Heaven teringat sejenak dan tiba-tiba mengerti. Apakah kamu berbicara tentang segel surgawi gajah naga, formasi kuno yang menggunakan diri sendiri sebagai pembawa? Jitian Singh menganggup dan berkata, ya, itu adalah segel surgawi gajah naga, teknik rahasia unik dari ras naga. Berbicara tentang segel surgawi gajah naga, dia tidak bisa menahan senyum, matanya dipenuhi kenangan. Di antara ribuan ras di alam semesta, ras naga adalah yang paling eksentrik. Mereka mahir dalam semua jenis teknik rahasia pelecehan dan menyakiti diri sendiri, tapi mereka juga sangat kuat. Mereka dengan gila-gilaan melemahkan tubuh naga mereka dan menggunakan tindakan menyakiti diri sendiri untuk menjadi dewa. Mereka menggunakan darah naga mereka sendiri untuk menyiram ramuan spiritual, menggunakan tulang naga mereka sendiri untuk memurnikan pil, atau memurnikan artefak ilahi dan harta ajaib. Mereka juga menggunakan diri mereka sendiri sebagai cakram formasi untuk mengatur formasi, menggunakan sisik naga mereka sendiri untuk menyempurnakan jimat atau baju besi. Aku bahkan curiga naga-naga tua yang telah hidup puluhan ribu tahun itu akan sangat bosan hingga mereka akan mengiris dirinya sendiri untuk bersenang-senang. Berbicara tentang ini, Jitiansing tidak bisa menahan tawa, wajahnya penuh ejekan. Burial of Heaven terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan serius, menurutku itu sangat mungkin. Batuk? Batuk? Jitiansing berpura-pura batuk dua kali dan mengakhiri topik pembicaraan. Kita keluar dari topik, saya akan menyiapkan segel surgawi gajah naga terlebih dahulu. Saat saya membentuk formasi sendiri, saya akan menjadi umpan terbaik. Aku pasti bisa menjebak dan membunuh dewa darah itu. Burial of Heaven mengingatkan dengan nada serius, ini sangat berbahaya. Sekali kamu tidak bisa bertahan, kamu akan mati di tempat. Kamu harus berpikir hati-hati. Jangan khawatir, saya memiliki teknik rahasia surga kekacauan dan mutiara penjaga surga sebagai pembawa. Tidak ada bahaya sama sekali, Jitiansing melambaikan tangannya dengan percaya diri dan berkata, saya akan mengatur formasi, dan Anda melindungi saya. Saya berharap iblis-iblis itu akan datang nanti, dan memberi saya cukup waktu untuk menyelesaikan segel surgawi gajah naga. Setelah mengatakan itu, Jitiansing terbang keluar dari tebing jiwa patah dan mendarat di puncak gunung. Dia duduk bersila di tanah, memejamkan mata, dan mulai menggunakan teknik tersebut. Dia melambaikan telapak tangannya, dan cahaya lima warna memenuhi langit, menyebar ke langit dan bumi. Burial of Heaven terbang tinggi ke langit, diam-diam memantau pergerakan di sekitarnya. Teknik rahasia segel surgawi gajah naga sangat aneh. Untuk itu diperlukan seseorang untuk menggunakan tubuhnya sebagai piringan formasi untuk membangun jaringan formasi antara langit dan bumi, dan kemudian membentuk formasi segel surgawi. Setelah formasi terbentuk, Jitiansing akan menjadi formasi yang bergerak. Kemana pun dia pergi, lingkungan sekitar 100 mil akan ditutupi oleh formasi. Tentunya untuk melengkapi segel surgawi gajah naga, seseorang harus memiliki kekuatan sihir yang kuat, tubuh yang kokoh dan cukup kuat, serta harus menyatu dengan langit dan bumi. 1943. Jauh di tengah malam. Di utara Broken Soul Cliff, sekitar 200 km jauhnya. Sebuah kapal terbang hitam sepanjang 300 meter melaju melintasi langit malam. Bentuk kapal terbang itu agak aneh dan menyeramkan. Badan kapalnya benar-benar hitam, dan banyak pola serta simbol iblis yang menyeramkan dan menakutkan terukir di atasnya. Di haluan kapal berdiri sebuah tiang yang tingginya lebih dari 100 meter. Itu sebenarnya terbuat dari tulang abu-abu, dan sebuah bendera digantum di atasnya. Bendera itu diukir dengan pola setan yang menyeramkan dan simbol tengkorak yang rumit. Itu adalah lambang Dark North Mountain. Kapal terbang itu seperti hantu, terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi juga diam. Kapal terbang ini adalah harta sihir kesengsaraan tingkat tinggi. Bagian dalam kapal terbang itu sangat luas, dan terbagi menjadi beberapa wilayah berbeda. Di dekat haluan kapal ada ruang rahasia yang dijaga ketat. Formasi yang mengendalikan kapal terbang ada di ruang rahasia ini. Hanya raja iblis terkemuka yang memenuhi syarat untuk masuk. Di luar ruang rahasia ada lorong gelap, dan di kedua sisinya ada pintu besi yang tertutup rapat. Di balik setiap pintu besi ada ruang rahasia. Ada total 100 ruangan rahasia, dan masing-masing ditempati oleh dewa darah. Di ujung lorong ada aula melingkar yang luas. Aula itu remang-remang dengan cahaya ungu, dan digunakan untuk mendiskusikan berbagai hal dan mengeluarkan perintah. Setelah melewati aula menuju buritan kapal, ada lagi lorong yang lurus dan lebar. Ada 20 ruangan rahasia yang berjejer di kedua sisi lorong, dan setiap ruangan menampung 50 prajurit elit ras iblis. Kapal terbang itu telah terbang lebih dari 20 hari. Lebih dari 100 dewa darah dan lebih dari 1000 prajurit ras iblis telah berkultivasi di ruang rahasia, menjaga kekuatan mereka. Pada saat ini, di ruang rahasia di haluan kapal, beberapa raja iblis sedang mendiskusikan berbagai hal. Seorang pria ras iblis yang mengenakan jubah ungu dan jubah berwarna merah darah sedang duduk di singgah sana yang terbuat dari tulang putih. Cahaya ungu tua menyinari dirinya, dan separuh tubuh serta wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, membuatnya sulit untuk melihatnya dengan jelas. Lima ahli ras iblis lainnya berdiri di sekeliling tahta, semuanya mengenakan baju besi hitam dan jubah ungu. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan penampilan mereka berbeda. Ada yang seperti binatang raksasa, ada yang tingginya hanya tiga kaki, dan ada pula yang seperti bayi raksasa. Ada juga beberapa yang terlihat menyeramkan, seperti demon beast. Namun, kekuatan kelima iblis ini berada di sekitar alam transendensi kesengsaraan tingkat kelima atau ke enam. Salah satunya adalah iblis wanita yang tinggi dan kokoh dengan dua tanduk iblis di dahinya dan sepasang sayap asurah hitam di punggungnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah pria berjubah ungu di atas tahta dan berkata, Raja Iblis ke-Tujuh, Orang Suci Iblis Agung telah memerintahkan kita untuk mengawal seratus dewa darah ke medan perang. Menurut pendapatku, Great Demon Saint ingin menguji kekuatan Blood God Spons melalui pertarungan sebenarnya untuk melihat apakah modifikasi mereka sempurna. Saya tidak menyarankan Anda memisahkannya. Yang terbaik adalah menyatukan mereka dan membentuk tim khusus. Jika kumpulan keturunan dewa darah ini benar-benar sempurna, kekuatan mereka tidak akan terbatas. Tim khusus ini juga tidak terkalahkan. Mereka akan mengobrak abrik garis pertahanan negara ilahi Luoshui dan langsung menyerang negara ilahi Luoshui. Seperti kata pepatah, menarik satu bagian akan memicu keseluruhan situasi. Selama kita membuka celah, kita secara bertahap dapat mengikis dan menghancurkan seluruh garis pertahanan. Kerajaan ilahi Luoshui pasti akan dikalahkan. Di samping wanita Shuro itu ada seorang tetua berambut ungu setinggi tiga kaki yang tampak seperti kurcaci. Dia melambaikan kapak perang di tangannya dan berkata dengan suara rendah, Raja Iblis ketujuh, saya tidak setuju dengan kata-kata Yenji. Tujuan dari operasi terpadu terlalu jelas dan risikonya terlalu besar. Jika bangsa ilahi Luoshui memusatkan kekuatan mereka dan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk mengepum dewa darah, kita tidak akan mampu menanggung kerugian sebesar itu. Saya menyarankan agar Blood God Spawn dipecah dan dipimpin oleh kami sepuluh Raja Iblis. Akan lebih aman untuk berperang di wilayah yang berbeda. Segera setelah Tetua Kurcaci selesai berbicara, Iblis Raksasa setinggi tiga kaki dengan mulut berdarah melambaikan cakarnya untuk menyatakan keberatannya. Selain kami berenam yang telah berkuasa selama bertahun-tahun, empat Raja Iblis lainnya semuanya baru dipromosikan. Bukan hanya mereka lebih lemah dari kita, tapi kemampuan mereka dalam mengoordinasikan pertempuran juga perlu diperhatikan. Ini pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam pertempuran besar, dan kamu ingin mereka memimpin sepuluh dewa darah masing-masing. Ini terlalu terburu-buru. Setelah itu, dua Raja Iblis lainnya juga berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka yang berbeda. Lima Raja Iblis dibagi menjadi dua vaksi, dan tidak ada yang bisa meyakinkan satu sama lain. Pria berjubah ungu di atas tahta itu terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini dan mendiskusikannya saat kita tiba di medan perang. Terlebih lagi, Dimensein kedua sedang mengawasi medan perang, dan kita masih perlu mendengarkan perintahnya. Baru pada saat itulah kelima Raja Iblis berhenti membicarakan masalah ini. Pada saat ini, Yinji dari klan Surah berkata, Raja Iblis ketujuh, kita akan mencapai tebing jiwa patah dalam jarak 300 mil lagi. Haruskah kita mengambil jalan memutar? Raja Iblis ketujuh melambaikan tangannya dan berkata dengan nada rendah dan acuh-ta'acuh, tidak perlu mengambil jalan memutar untuk menghindari membuang-buang waktu. Meski Broken Soul Cliff menakutkan, itu hanyalah rumor yang dilebih-lebihkan. Naikkan kapal terbang ke ketinggian 3000 kaki dan terbang di atas Broken Soul Cliff. Yinji menganggup dan berbalik untuk berjalan ke tengah ruang rahasia. Ada susunan dis besar di tengah ruang rahasia, dan itu berkedip dengan cahaya ungu tua dan kabut darah. Array dis membawa lebih dari 10 Array, dan itu adalah inti yang mengendalikan kapal terbang. Yinji berjalan ke tengah susunan dis dan melambaikan tangannya, mengirimkan beberapa lampu ungu yang menyilaukan ke dalam susunan dis. Tiba-tiba, layar cahaya perak muncul di udara di depan mereka. Sebuah gambar muncul di layar terang. Ada langit malam yang gelap, gunung dan puncak yang mengjulang tinggi, serta lapisan hutan lebat. Ini adalah pemandangan di depan mereka yang terdeteksi oleh susunan, dan itu seratus kali lebih jelas daripada mata telanjang. Bahkan setetes embun di hutan lebat pun bisa terlihat jelas. Yinji melihat ke layar cahaya dengan ekspresi serius, menunggu Broken Soul Cliff mendekat. Segera, seratus nafas berlalu. Puncak yang sangat mengjulang tinggi muncul di gambar. Itu megah, misterius, dan menakutkan. Kita di sini. Yinji bergumam dalam hati, tangannya membentuk segel, mengirimkan beberapa energi iblis ungu tua ke dalam susunan cakram di bawah kakinya. Tiba-tiba, kapal terbang itu mulai naik di bawah kendalinya, dengan cepat bertambah tinggi. Hanya dalam dua tarikan nafas, kapal terbang itu naik hingga ketinggian tiga ribu kaki, melewati awan tebal, dan hendak terbang di atas tebing jiwa patah. Namun pada saat ini, Yinji tiba-tiba melihat cahaya kemasan kabur di awan di atas tebing jiwa patah. Meski cahaya kemasan samar-samar terlihat di awan. Namun melalui layar cahaya di depannya, Yinji bisa dengan jelas melihat sosok dalam cahaya kemasan. Tingginya sekitar delapan kaki, mengenakan jubah putih, dan masih muda. Melihat pemandangan ini, pupil Yinji tiba-tiba menyusut, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang berani menghalangi jalannya di tebing jiwa patah yang sangat berbahaya ini. Jika itu terjadi di lain waktu, dia pasti akan menggunakan kahlian utamanya untuk menghancurkan pemuda berjubah putih itu menjadi berkeping-keping. Tapi sekarang berbeda. Dia mempertimbangkan pilihannya dan memutuskan untuk mengabaikan pemuda berjubah putih itu, dan mengendalikan kapal terbang untuk melaju lebih cepat. Namun, sesuatu yang lebih tidak terduga terjadi. 1944 Brengsek Mata Yinji melebar karena marah saat niat membunuh yang kuat muncul di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Reptil manusia yang sembrono, saya tidak ingin membuang waktu jadi saya menyelamatkan hidup Anda. Saya tidak menyangka Anda akan mengambil inisiatif untuk meminta kematian. Karena itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Pergi ke neraka. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan memanipulasi susunan dis di bawah kakinya untuk mengaktifkan susunan tersebut untuk menyerang. Ledakan Kapal terbang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya darah menyilaukan yang mengembun menjadi tiga pilar cahaya besar yang meledak ke arah pemuda berjubah putih itu. Tiga pilar cahaya berwarna darah yang panjangnya ratusan meter menembus langit malam yang gelap dan langsung menenggelamkan sosok pemuda berjubah putih itu. Tidak ada ledakan keras, juga tidak ada pemandangan tragis daging dan darah berceceran di mana-mana. Tiga pilar cahaya terbang ratusan mil sebelum menghilang di langit malam. Lautan awan di depan kapal terbang menjadi kosong. Bibir Yinji melengkung membentuk cibiran menghina saat dia bergumam, cacing yang terlalu percaya diri, sungguh belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Namun, saat suaranya jatuh, kapal terbang itu tiba-tiba bergetar. Boom-boom-boom. Di langit malam dari segala arah, kekuatan ilahi langit dan bumi yang kuat melonjak dan dengan kejam menghancurkan kapal terbang itu, membuat serangkaian suara yang membosankan. Guncang semakin keras, lambung luar kapal terus-menerus ambruk dan muncul retakan. Bahkan tiang kapal dan bendera utara gelap di haluan kapal hancur sedikit demi sedikit dan tersebar berkeping-keping. Pergolakan yang tiba-tiba membuat Yinji sangat terkejut. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan susunannya agar kapal terbang itu keluar dari kesulitan. Susunannya berputar dengan kecepatan tinggi saat kapal terbang itu meledak dengan seluruh kekuatannya dan menyala dengan cahaya umu cemerlang. Namun, energi tak berbentuk dari segala arah menyebar kemana-mana, begitu kuat sehingga sulit untuk ditolak. Kapal terbang tersebut berjuang keras selama puluhan kali namun tetap tidak bisa keluar. Beberapa Raja Iblis di ruang rahasia terkejut dan datang ke sisi Yinji untuk menanyakan apa yang terjadi. Yinji, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mungkinkah itu tebing jiwa yang patah? Yinji, bukankah tujuh Raja Iblis memintamu terbang di atas tebing jiwa yang patah? Semua orang dengan cemas menanyainya. Dia juga bingung ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, A, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, saya melihat seorang pemuda berjubah putih di lautan awan di depan. Mungkinkah dia masih hidup? Tujuh Raja Iblis, yang auranya paling dingin dan bermartabat, segera mengerti. Mereka berkata dengan nada sinis, besiaplah menghadapi musuh. Kita telah disergap. Mengikuti perintahnya, Raja Iblis tidak lagi ragu-ragu. Mereka semua berbalik dan bergegas keluar dari ruang rahasia, meninggalkan kapal terbang. Inji adalah satu-satunya yang tersisa di ruang rahasia. Dia mencoba yang terbaik untuk mengontrol susunan dis untuk melawan kekuatan penekan yang tak terbatas. Pada saat yang sama, para prajurit klon Dewa Darah dan Iblis juga terbangun oleh suara yang sangat keras. Banyak orang membuka pintu ruang rahasia mereka dan saling bertanya tentang situasinya. Keturunan Dewa Darah yang kejam dan haus darah bahkan semakin gelisah saat mereka melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Di dalam kapal terbang, terjadi kepanikan. Desir, desir. Setelah beberapa kilatan cahaya berdarah, tujuh Raja Iblis muncul di langit yang suram bersama empat Raja Iblis. Kelima ahli itu sangat waspada. Mereka menyebar dan mengepung kapal terbang tersebut, mengambil harta dan senjata Dharma mereka. Semua orang menahan penindasan kekuatan tak kasat mata dan melepaskan Indra Ilahi mereka untuk menjelajahi situasi sekitar, mencari pelakunya. Namun, yang membingungkan semua orang adalah area sekitarnya kosong. Bahkan tidak ada bayangan hantu. Pemuda berjubah putih yang disebutkan Yinji juga tidak terlihat. Mungkinkah Yinji salah melihat? Ya, cacing manusia manakah yang berani menghentikan kita? Apakah mereka lelah hidup? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ia ada di mana-mana. Ini seperti kekuatan sebuah aray. Ini seharusnya menjadi kekuatan dari Broken Soul Cliff. Legenda mengatakan bahwa dasar tebing jiwa patah adalah jurang kematian. Siapapun yang lewat di sini akan ditelan. Para Raja Iblis dipenuhi keraguan saat mereka diam-diam berdiskusi satu sama lain. Hanya tujuh Raja Iblis yang tetap diam dan tenang. Dia melihat ke Broken Soul Cliff di bawah dan mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Samar-samar dia merasa Yinji melihat pemuda berjubah putih itu. Itu mungkin bukan ilusi. Kekuatan takasat mata yang menekan kapal terbang itu mungkin terkait dengan pemuda berjubah putih. Jika itu masalahnya, pemuda berjubah putih pastilah musuh yang kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, kenapa dia berani tinggal di Broken Soul Cliff? Bagaimana dia tahu bahwa kita akan terbang lewat sini dan menyiapkan penyergapan di sini sebelumnya? Apakah ini kebetulan, atau memang ada konspirasi? Tujuh Raja Iblis mengerutkan kening dan merenung. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa khawatir. Namun, sebelum dia bisa berpikir dengan hati-hati, tiba-tiba ada perubahan di belakangnya. Kaca, kaca. Kekuatan pertahanan kapal terbang tersebut mencapai batasnya dan akhirnya tidak dapat bertahan. Perisai cahaya ungu runtuh di tempat. Kapal terbang itu juga tiba-tiba pecah, menimbulkan suara yang keras. Hanya dalam dua tarikan napas pendek, kapal terbang besar itu hancur berkeping-keping dan diremas menjadi tumpukan besi tua. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya meledak dan tersebar dari langit. Ribuan prajurit ras iblis yang bersembunyi di kapal terbang dan ratusan ilusi dewa darah juga terbang keluar. Kekuatan ilahi yang kuat dari langit dan bumi menghancurkan banyak prajurit ras iblis di tempat. Mayat mereka berserakan di langit malam. Para prajurit ras iblis yang cukup beruntung untuk tidak mati juga tidak dapat melarikan diri dari area ini. Mereka bergabung untuk melawan kekuatan penekan dan bertahan dengan gigih. Namun, kekuatan mereka terlalu lemah. Semakin banyak orang yang meninggal mendadak dan hancur menjadi bubuk. Hanya ilusi dewa darah yang masih bisa menahan kekuatan penekan tersebut. Mereka mengaum dengan liar di langit malam dan melakukan yang terbaik untuk melawan. Wuz! Beberapa sinar cahaya bersinar. Inji dan keempat raja iblis terbang keluar dari kerumunan dan dengan cepat bertemu dengan tujuh raja iblis. Sepuluh raja iblis berkumpul dan bergandengan tangan untuk merapal mantra untuk membentuk penghalang cahaya yang melindungi semua orang. Semua orang melihat ke arah tujuh raja iblis dan buru-buru bertanya, tujuh raja iblis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kapal terbang telah hancur, para prajurit tidak punya tempat untuk bersembunyi. Nyawa mereka dipertaruhkan. Tujuh raja iblis melirik kerumunan tidak jauh dari situ. Melihat para prajurit ras iblis mati secara tragis, ekspresi tekat melintas di matanya. Kita belum mengetahui keseluruhan ceritanya. Kita harus segera mengambil ilusi dewa darah dan meninggalkan Broken Soul Cliff. Adapun para pejuang itu, selamatkan sebanyak yang Anda bisa. Menyerahlah pada hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan. Raja iblis terdiam, ekspresi mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Namun, mereka tahu bahwa tindakan tujuh raja iblis dapat dimengerti. Bagaimanapun juga, ilusi dewa darah adalah senjata pembunuh yang paling berharga dan kuat. Para raja iblis mengambil keputusan dan buru-buru berpencar untuk menyelamatkan ilusi dewa darah. Hanya tujuh raja iblis, Yinji, dan tetua kurcaci yang tersisa untuk mendukung perisai cahaya pertahanan. Raja iblis bergerak cepat dan menyelamatkan kumpulan ilusi dewa darah. Mereka membawanya kembali ke perisai cahaya pertahanan. Pada saat ini, pedang raksasa sehitam tinta tiba-tiba terbang dari langit malam. Suara mendesing. Ketika mendekati perisai cahaya pertahanan, pedang raksasa misterius itu melepaskan cahaya kemasan yang menyelaukan dan kekuatan yang tak terhentikan. Kabum! Dengan ledakan yang tumpul, penghalang cahaya pertahanan yang dibentuk oleh upaya gabungan dari raja iblis hancur di tempat 1945. Tujuh raja iblis, Yinji, dan yang lainnya terlempar sejauh 10 ribu kaki karena dampak kekerasan tersebut. Semua orang tersebar di langit malam, dan mereka semua terluka ringan atau berat. Pada saat yang sama, kekuatan surgawi langit dan bumi yang tak berbentuk tiba-tiba menjadi dua kali lipat kekuatannya. Tubuh raja iblis terdistorsi karena penindasan, dan kecepatan terbang mereka menjadi sangat lambat. Semuanya berada dalam kesulitan. Adapun pedang pemakaman surga yang panjangnya 100 kaki, itu memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan saat membantai para prajurit iblis dengan sembarangan. Astaga! 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 Pedang raksasa itu menebas sinar pedang yang menutupi langit, menebas kerumunan yang kacau balau. Bam! 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 Sebagian besar prajurit iblis hanya berada di alam jiwa esensi tingkat kedua atau ketiga. Di suku iblis atau tiga kerajaan ilahi, kekuatan semacam ini memang merupakan pejuang elit. Namun mereka bertemu dengan pedang pemakaman surga, dan hanya kematian yang menunggu mereka. Dan para raja iblis dan dewa dara itu bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi membantu mereka. Pedang pemakaman surga melakukan pembunuhan besar-besaran di tengah kerumunan. Darah berceceran kemanapun ia melewatinya, seolah-olah ia telah memasuki tanah tak bertuan, menyapu semua yang ada di depannya. 15 menit kemudian, pedang pemakaman surga membantai lebih dari enam ratus prajurit iblis. Ada juga lebih dari tiga ratus prajurit iblis yang dihancurkan oleh kekuatan tak berbentuk, sekarat di tempat. Potongan daging dan darah iblis ungu yang tak terhitung jumlahnya berceceran di langit malam, mengeluarkan bau darah yang kental. Dan pada saat ini, sepuluh raja iblis berkumpul dan berkumpul. Mereka memimpin lebih dari seratus dewa darah dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri jauh dari Broken Soul Cliff. Melihat ini, pedang pemakaman surga segera mengejar, mengacungkan sinar pedang untuk mencegah para prajurit iblis melarikan diri. Suara dingin Jitiansing bergema di dunia. Inkarnasi langit dan bumi, iblis penakluk naga gajah. Burial of heaven, bantu aku dan kirim iblis-iblis ini ke neraka. Tidak diragukan lagi, Jitiansing sudah memiliki inkarnasi langit dan bumi, itulah sebabnya dia bisa mempertahankan keadaan tak berbentuknya dan mendukung segel naga gajah surgawi yang membentang sejauh 50 km. Dia adalah formasi segel surgawi naga gajah, dan formasi ini adalah dia. Saat dia berteriak dengan dingin, dia melepaskan kekuatan penuhnya, meningkatkan kekuatan draconic elephant heavenly cell sebanyak 50%. Sampai-sampai dia tidak ragu-ragu untuk menyerap energi spiritual di dalam mutiara pengolah surga untuk meningkatkan kekuatan formasi besar. Pedang pemakaman surga juga menyala dengan cahaya keemasan yang membubung ke langit. Ia bergabung dengan Jitiansing dan meningkatkan kekuatan formasi. Suwa! Cahaya keemasan menyatu ke dunia dan segera menghilang. Sepuluh raja iblis dan dewa darah tidak berani bersantai sama sekali. Sebaliknya, hati mereka berdebar-debar. Pada saat berikutnya, kekuatan ilahi langit dan bumi yang tak terlihat tiba-tiba menjadi dua kali lipat kekuatannya. Perisai cahaya emas raksasa dengan radius 100 mil tiba-tiba muncul di langit malam. Perisai cahaya berbentuk oval ini dipenuhi dengan pola dan garis misterius, dan bayangan binatang dewa kuno muncul satu demi satu. Bayangan naga ilahi sepanjang 10 mil dan bayangan gajah ilahi seukuran gunung muncul dengan jelas di penghalang cahaya, memancarkan aura yang dapat menekan langit dan bumi. Pemandangan yang mempesona dan ajaib seperti keajaiban. Ini adalah teknik rahasia segel surgawi naga gajah yang digunakan oleh Ji Tian Xin sebagai pembawanya. Sepuluh raja iblis dan seratus dewa darah semuanya diselimuti oleh formasi tersebut. Tubuh mereka ditekan hingga cacat dan tidak bisa bergerak. Saat perisai cahaya kemasan turun, raja iblis dan dewa darah juga ditekan dan jatuh ke tebing jiwa penghancur. Segera, raja iblis dan dewa darah jatuh ke kedalaman tebing jiwa penghancur dan dengan cepat mendekati jaring kosong di dasar tebing. Raja iblis dan dewa darah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mati-matian berjuang dan mengaum. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ji Tian Xin. Tapi mereka tahu kalau mereka tidak bisa melarikan diri tepat waktu, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, sepuluh raja iblis bergegas maju tanpa memikirkan keselamatan mereka sendiri dan bergabung untuk menggunakan teknik rahasia terlarang. Ledakan langit naga iblis. Sepuluh raja iblis semuanya terbakar, dan api berdarah muncul dari tubuh mereka, bergabung membentuk naga iblis berwarna merah darah yang panjangnya puluhan kaki. Kekuatan semua orang berkumpul dan tiba-tiba meledak, meledak menuju cahaya kemasan di atas kepala mereka. Kabum! Sebuah kawah yang dalam tercipta dipenghalang cahaya emas suci, dan beberapa retakan muncul di sana. Melihat ini, sepuluh raja iblis diberi energi dan menyerang perisai cahaya emas lagi. Kabum! Suara pecah lainnya terdengar, lubang itu sedikit melebar, dan retakannya menjadi lebih padat. Sepertinya akan runtuh. Seratus dewa darah juga diberi semangat. Mereka berkumpul dan membentuk beberapa setan raksasa yang tingginya ribuan kaki. Mereka bergabung untuk menyerang perisai cahaya emas. Raja iblis dan dewa darah menyerang formasi dengan sekuat tenaga, yang setara dengan menyerang Jitiansing. Retakan dan kawah muncul di formasi, dan Jitiansing juga merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa. Dia sangat marah. Berengsek! Ada begitu banyak raja iblis dan dewa darah. Terlalu sulit bagiku untuk membunuh mereka semua sekaligus. Saya harus memikirkan cara lain. Dia berpikir dengan marah dan cemas, dan segera dia mendapat ide. Tornado apokaliptik. Formasi cahaya emas dalam radius 100 mil segera berputar lebih cepat, dan menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, susunan cahaya keemasan berubah menjadi pusaran besar. Desir, desir, desir. Pusaran emas dalam radius 50 mil berputar dengan cepat dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, menerangi Broken Soul Cliff. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak dari pusaran dan dengan gila-gilaan menarik Raja Iblis dan Dewa Darah. Iblis Raksasa yang dibentuk oleh ilusi Dewa Darah segera dihancurkan. Satu demi satu, Dewa Darah jatuh dari Iblis Raksasa dan tanpa sadar terbang ke dasar pusaran. Bagian bawah pusaran emas kebetulan terhubung ke Void Net yang tidak terlihat. Dewa Darah pertama terlempar keluar oleh pusaran emas dan memasuki Void Net yang tak terlihat. Ci, ci, ci. Dengan suara samar, putra Dewa Darah yang tingginya lebih dari 10 meter dipotong-potong oleh Void Net dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, Dewa Darah kedua terbang keluar dari pusaran emas dan bergegas menuju Void Net. Suara ci, ci, ci lainnya terdengar. Dewa Darah ini juga dipotong-potong oleh Void Net dan kemudian ditelan oleh Void Net. Setelah itu, ilusi Dewa Darah tiba satu demi satu dan semuanya dilemparkan ke dalam jaring kekosongan oleh Ji Tian Xing. Pada awalnya, 10 Raja Iblis dan Dewa Darah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mati-matian melawan kekuatan Tornado Apokaliptik. Namun setelah 100 napas, lebih dari 60 Dewa Darah ditelan oleh Void Net. Dewa Darah yang tersisa dan 10 Raja Iblis akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ada sesuatu yang aneh di dasar tebing. Setiap orang diliputi ketakutan dan kemarahan. Mereka mati-matian melawan, mencoba menghancurkan pusaran emas dan melarikan diri dari Broken Salt Cliff. Tapi itu sia-sia. Pusaran emas berputar dengan cepat dan tidak terduga, dan dapat memperbaiki retakan dan celah kapan saja. Setelah 20 napas, lebih dari 30 Raja Iblis yang masih hidup semuanya dihancurkan ke dalam Void Net. Di pusaran emas, hanya 10 Raja Iblis yang masih melawan dengan keras kepala. Menyaksikan kematian seribu prajurit ras Iblis dan hilangnya 100 Dewa Darah, mereka benar-benar putus asa. Yang terpenting, mereka bahkan tidak melihat bayangan musuh dan kalah begitu saja. 1946 Kumpulan Dewa Darah yang ditingkatkan ini adalah hasil kerja keras leluhur finselestial, dan juga harapan dari Gunung Dunia Bawah Utara. Mereka memikul tanggung jawab yang berat dan membawa makna yang luar biasa. Merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi 10 Raja Iblis untuk mengawal kumpulan Dewa Darah ini ke medan perang. Tapi sekarang, bahkan sebelum mereka bisa mencapai medan perang, para Dewa Darah semuanya terbunuh saat mereka mencapai tebing jiwa patah. Apa yang sedang terjadi? Mati sebelum mereka bisa meraih kemenangan. Siapa yang dapat memikul tanggung jawab ini? Bahkan jika mereka bisa melarikan diri dari pusaran emas dan kembali ke Gunung Dunia Bawah Utara. Mereka pasti akan hancur berkeping-keping oleh leluhur finselestial. Tidak. Leluhur finselestial bahkan tidak perlu melakukan apapun. Grid Demon Sage yang marah akan membunuh mereka semua untuk melampiaskan amarahnya. Memikirkan hal ini, Raja Iblis dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Semua orang mengira karena mereka akan mati, mereka sebaiknya bertarung sampai mati. Oleh karena itu, tiga Raja Iblis membakar tubuh dan jiwa mereka dan meledakkan diri di tempat. Ledakan. 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 Tiga ledakan yang memekakkan telinga terdengar berturut-turut. Ketiga Raja Iblis semuanya meledak, berubah menjadi awan berdarah yang membubung ke langit, mekar dengan cahaya berdarah yang menyilaukan. Kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi dilepaskan, menyapu puluhan mil tanpa pandang bulu. Kabum. Usaran emas tidak dapat menahan kekuatan mengerikan seperti itu dan hancur berkeping-keping. Pecahan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit malam dan segera menghilang. Astaga! Susunan segel surgawi gajah naga dihancurkan dan sosok Jitian Singh muncul. Tubuhnya masih utuh, namun organ dalam dan jiwanya terluka parah. Wajahnya sepucat kertas dan darah muncrat dari hidung dan mulutnya. Bahkan fluktuasi jiwanya menjadi sangat tidak teratur dan kesadarannya menjadi kabur dan pusing. Pada saat yang sama, tujuh raja iblis lainnya juga diselimuti oleh cahaya berdarah dan terlempar ke segala arah. Luka mereka bahkan lebih parah lagi. Anggota tubuh mereka patah oleh kekuatan peledakan diri rekan mereka, dan tubuh mereka berlumuran darah. Gelombang kejut yang mengerikan membuat mereka terbang ke segala arah, berhamburan ke dalam jurang. Empat raja iblis yang lebih lemah tidak hanya terluka parah, tetapi jiwa dan kesadaran mereka juga tidak sadarkan diri. Tujuh raja iblis, Yinji, dan tetua kurcaci lebih kuat, dan luka mereka lebih ringan. Meskipun mereka juga penuh dengan luka dan berada dalam kondisi yang mengerikan, mereka masih mampu mempertahankan kesadarannya. Setelah dikirim terbang lebih dari 10 mil jauhnya oleh gelombang kejut, mereka bertiga menstabilkan diri dan mencoba yang terbaik untuk terbang ke atas Breaking Salt Cliff. Tentu saja, luka mereka terlalu parah, dan kekuatan mereka hanya tersisa sekitar 30 persen. Kecepatan terbang mereka juga sangat lambat. Di saat yang sama, pedang hitam pekat sepanjang 10 meter terbang dari langit malam. Itu adalah pedang pemakaman surga. Desir. Pemakaman surga bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Seperti komet yang merobek langit malam, ia menusuk keempat raja iblis di dasar tebing. Kempat raja iblis masih tak sadarkan diri, hanyut bersama gelombang kiberwarna merah darah, terombang ambing ke atas dan ke bawah. Ledakan. Darah berkembang seperti bunga. Pedang pemakaman surga menembus raja iblis dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Bahkan jiwanya pun dimusnahkan. Bang-bang. Pedang pemakaman surga berbalik dan terbang ke sisi lain, menembus tubuh dua raja iblis dan meledak dengan dua bunyi gedebuk. Setelah cahaya pedang menembus, tubuh kedua raja iblis juga meledak menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di langit malam. Raja iblis terakhir jatuh dengan cepat dari langit malam, menabrak void net di dasar tebing. Pedang pemakaman surga hendak mengejarnya, tetapi Jitian Sing sudah bangun. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya pedang. Ledakan. Dengan bunyi gedebuk lagi, cahaya pedang menembus tubuh raja iblis. Raja iblis itu terbelah menjadi dua. Mayatnya jatuh ke dalam void net dan hancur berkeping-keping. Melihat Jitian Sing baik-baik saja dan lukanya sudah stabil, pedang pemakaman surga tidak lagi khawatir. Desir. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menyeret ekor api emas panjang di belakangnya saat terbang ke atas tebing, mengejar tujuh raja iblis dan kelompok Yinji. Jitian Sing juga mendapatkan kembali ketenangannya dan bergegas seperti aliran cahaya. Setelah tiga nafas, pedang pemakaman surga berhasil menyusul tujuh raja iblis. Saat ini, mereka bertiga telah melarikan diri dari tebing dan berada di atas tebing jiwa patah. Sebelum mereka bertiga bisa bernapas lega, pedang pemakaman surga menyerang dari belakang, mengacungkan selusin pedang emas raksasa. Desir. Desir. Tiba-tiba, selusin pedang emas raksasa tersebar dan menyelimuti ketiga raja iblis. Mereka bertiga tidak mengetahui rahasia pedang pemakaman surga. Mereka mengira Jitian Sing sedang mengendalikan pedang suci untuk melepaskan teknik pedang untuk menyerang. Bajingan sialan, gunung dunia bawah utara tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tidak peduli siapa dirimu, satu-satunya akibat melawan gunung dunia bawah utara adalah kematian. Bahkan jika kita mati di sini, para pejuang gunung dunia bawah utara akan membalaskan dendam kita. Tujuh raja iblis, Yinji, dan tetua kurcaci semuanya mengaum kesedihan dan kemarahan. Mereka bertiga menggunakan seluruh kekuatan mereka dan menggunakan kartu as mereka untuk melancarkan serangan balik. Tujuh raja iblis mengeluarkan spanduk segudang iblis yang mengerikan. Dia mengucapkan mantra untuk mengendalikan spanduk segudang iblis untuk melepaskan cahaya ungu yang menyelimuti tubuhnya. Yinji juga mengeluarkan satu set pelindung tulang putih yang pas dengan tubuhnya. Tetua kurcaci itu mengayunkan kapak perangnya dengan sekuat tenaga dan menebas pedang emas raksasa itu. Bam-bam-bam. Ledakan yang memekakan telinga bergema di balik awan. Pedang emas raksasa itu hancur berkeping-keping dan tersebar di langit malam. Serangan pedang pemakaman surga dinetralkan oleh mereka bertiga begitu saja. Spanduk segudang setan tujuh raja iblis memiliki beberapa lubang di dalamnya dan ada beberapa lubang berdarah lagi di tubuhnya. Pelindung tulang putih Yinji hancur dan salah satu kaki kirinya terpotong. Salah satu kapak perang tetua kurcaci itu terpotong dan kapak lainnya penuh lubang. Ada juga lubang berdarah seukuran mangkuk di dadanya. Mereka bertiga tidak berani melanjutkan pertarungan. Mereka terbang melintasi langit dan melarikan diri ke arah utara. Pedang pemakaman surga tidak ragu-ragu dan segera mengejar mereka. Saat ini, Ji Tianxing juga tiba di lokasi kejadian. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang pemakaman surga di telapak tangannya. Dia mengejar raja iblis seperti bintang jatuh dan menikam dengan pedangnya. Pedang menusuk. Titik cahaya dingin tiba-tiba muncul, berkedip di langit malam. Pada saat berikutnya, cahaya dingin terbang melintasi langit malam dan menusuk punggung tetua kurcaci itu sebelum meledak. Ledakan. Cahaya dingin berkembang, seperti awan jamur besar yang mengjulang ke langit, menerangi langit malam dalam jarak 100 mil. Tetua kurcaci itu hancur berkeping-keping, dan jiwa ilahinya juga hancur. Dia meninggal di tempat. Pedang pemakaman surga melepaskan kekuatan melahap dan menelan pecahan jiwa ilahi dari tetua kurcaci itu. Setelah merawat tetua kurcaci, Jitiansing mengejar Yinji. Pedang biduk. Jitiansing berteriak dan menusuk dengan pedang pemakaman surga. Tujuh lampu dingin yang menyilaukan ditembakkan. Tujuh lampu pedang itu sama mempesonanya dengan tujuh bintang jatuh dan mengenai Yinji dalam sekejap. Bam-bam-bam. Yinji mengikuti jejak tetua kurcaci itu. Tubuh dan jiwa ilahinya hancur berkeping-keping dan tersebar di langit malam. Raja Iblis ketujuh adalah satu-satunya yang tersisa. Dia masih berlari menyelamatkan nyawanya dan telah melarikan diri lebih dari sepuluh mil. Jitiansing mengejarnya dengan wajah dingin. Ketika dia masih berada tiga ribu kaki jauhnya, dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar lima warna. Guntur ilahi lima warna. Sinar guntur ilahi sepanjang seratus kaki ini dibentuk oleh empat jenis guntur ilahi dan api ilahi perak dari bintang-bintang. Itu sangat kuat. Ledakan. Suara keras dan tumpul meledak di langit malam. Raja Iblis ketujuh juga hancur berkeping-keping. 1947. Malam yang panjang akhirnya berlalu. Setelah fajar, seberkas cahaya muncul di cakrawala. Hari baru akan segera tiba. Di puncak Breaking Salt Cliff, Jitiansing duduk bersila di atas batu kilangan besar. Tangannya disilangkan di atas lutut dan dia mengedarkan energinya dengan mata tertutup, diam-diam menyembuhkan luka-lukanya. Pedang Burial of Heaven melayang di langit, memantau pergerakan di sekitarnya, melindunginya, dan berjaga-jaga. Saat matahari terbit dan menyebarkan sinar hangatnya, Jitiansing akhirnya selesai menyembuhkan lukanya. Tubuh fisiknya sangat kuat, dan kemampuan penyembuhan dirinya telah mencapai tingkat yang tidak normal. Setelah beberapa jam pemulihan, luka-lukanya telah pulih sebesar 70%, dan dia tidak lagi dalam bahaya. Hanya luka pada jiwanya yang lebih menyusahkan. Bahkan jika dia meminum pil untuk menyembuhkan jiwanya, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Fiu! Jitiansing membuka matanya dan menghirup udara keruh. Dia penuh energi sekali lagi. Meski saya mengalami luka berat akibat pertarungan tadi malam, untungnya saya berhasil. Kelompok Dewa Darah dan 10 Raja Iblis semuanya dibunuh olehku. Skema Dewa Leluhur telah dihancurkan, dan tekanan di perbatasan utara telah sangat berkurang. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri saat senyuman puas muncul di wajahnya. Pada saat ini, pedang Burial of Heaven terbang ke sisinya dan mengingatkannya, lukamu sudah pulih. Bagaimana kalau kita turun dan melihatnya? Jitiansing menganggup dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang Burial of Heaven sebelum terbang menuruni Breaking Salt Cliff. Saat dia turun, dia berkomunikasi dengan pedang Burial of Heaven. Aneh. Kami melewati tempat ini berkali-kali selama seribu tahun yang lalu, dan itu hanyalah pegunungan biasa. Bagaimana itu bisa menjadi Breaking Salt Cliff yang terkenal? Mengapa jaring kosong muncul di dasar tebing? Pedang pemakaman surga terdiam sesaat sebelum menjawab dengan suara rendah, seribu tahun adalah waktu yang singkat bagi kami, tetapi itu adalah waktu yang lama bagi orang biasa. Waktu yang lama sudah cukup untuk terjadinya banyak hal dan kejadian tak terduga. Benua Senwu saat ini bukan lagi benua Senwu yang kita kenal selama ini. Mungkinkah terjadi sesuatu di sini dalam seribu tahun terakhir yang menyebabkan retakan Void sulit disembuhkan, dan itulah mengapa Voidnet muncul. Jitiansing mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menganggup dan berkata, itu sangat mungkin terjadi. Hanya celah spasial yang bisa melepaskan kekuatan kehampaan yang begitu kuat. Segera, Jitiansing tiba di dasar tebing. Sosoknya ditelan kegelapan. Dia berhenti di dekat jaring kekosongan dan berkata dengan ekspresi serius, jika pemakaman surga hanyalah jaring kekosongan, aku akan mampu melewatinya dengan seni rahasiaku. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di balik Voidnet, atau bahaya apa yang ada di baliknya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Burial of Heaven mengerti apa yang dia maksud. Bagaimanapun, keduanya adalah pasangan lama dengan kemistri yang tiada taraf. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu masuk. Mengikuti suara pemakaman surga, pemakaman surga mengeluarkan cahaya hitam yang menyelimuti Jitiansing. Suwa. Jitiansing ditelan ke dalam pemakaman surga dan tinggal di dunia pedang. Kemudian, Burial of Heaven menyala dengan lapisan cahaya hitam misterius dan terbang menuju Voidnet dengan santai. Cici-ci. Segera setelah Burial of Heaven bersentuhan dengan Voidnet, itu terpotong oleh lusinan kekuatan kehampaan yang tak terlihat, mengeluarkan serangkaian suara lembut. Setiap kekuatan kosong seperti pisau tajam yang tak tertandingi, mencekik Burial of Heaven. Namun, Burial of Heaven dilindungi oleh lapisan cahaya hitam. Kekuatan kekosongan memotong lapisan cahaya hitam menjadi beberapa bagian, tapi itu tidak bisa melukai pemakaman surga. Suwa. Dengan kilatan cahaya, Burial of Heaven mengalir ke dalam Voidnet dan menghilang ke dalam kegelapan. Pada saat berikutnya, Burial of Heaven melewati Voidnet, seolah melintasi lapisan ruang alternatif, dan tiba di ruang gelap. Tanpa kekuatan kekosongan yang memotongnya, ia hanya merasakan tekanan pada dirinya sangat berkurang, dan ia menjadi jauh lebih rileks. Suwa. Dengan kilatan cahaya kemasan, Ji Tian Xin terbang keluar dari pemakaman surga dan mendarat di ruang gelap. Dia memegang Burial of Heaven di tangannya dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah melihat sekeliling dengan jelas, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia mengerutkan kening. Dia melihat di bawah kakinya ada kehampaan yang gelap. Ini adalah zona vakum, tanpa apapun, tanpa udara, dan tanpa energi spiritual langit dan bumi. Di depannya ada langit berbintang yang tak terbatas, dan di kedalaman langit berbintang yang jauh, ada titik-titik cahaya yang pekat, berkelap-kelip dengan cahaya perak yang redup. Itulah ribuan bintang di alam semesta. Dan di kehampaan di belakangnya, ada sebuah bintang yang sangat besar yang melampaui imajinasi. Bintang super ini penuh warna. Sebagian besar permukaan bintang ditutupi warna biru, diikuti warna hijau dan warna tanah. Namun, permukaan bintang tertutup lapisan cahaya kemasan yang tebal, sehingga mustahil untuk melihat keadaan di permukaan bintang. Melihat pemandangan ini, Jitian Singh terdiam, dan wajahnya dipenuhi kenangan. Setelah sekian lama, dia berkata dengan penuh emosi, haha. Dalam kehidupanku sebelumnya, setelah aku mencapai alam Marsial Sage, aku bisa meninggalkan dunia lima elemen untuk waktu yang singkat dan melihat langit berbintang yang megah. Saya tidak menyangka bahwa dalam kehidupan ini, saya secara tidak sengaja akan mengalami kehampaan ketika saya berada di alam kesengsaraan. Pemakaman surga juga berkata dengan suara rendah, setelah lebih dari seribu tahun, saya akhirnya memasuki langit berbintang alam semesta dan melihat penampakan dunia lima elemen. Tidak diragukan lagi, bintang superbesar ini adalah dunia tempat Jitian Sing berada, dunia lima elemen. 60% permukaan bintang ditutupi warna biru. Jitian Sing tahu bahwa itu adalah berbagai lautan di dunia lima elemen, yang tidak terbatas dan luas. Yang terapung di samudera biru, kawasan kuning dan hijau berupa benua dan pulau. Dan cahaya kemasan misterius yang menyelimuti seluruh bintang adalah segel dewa. Hanya Jitian Sing yang tahu bahwa karena keberadaan segel dewa, dewa bela diri dari lima elemen dunia tidak dapat naik ke alam atas. Ini adalah rahasia terbesar dari dunia lima elemen. Meskipun Jitian Sing berada sangat jauh dari dunia lima elemen, setidaknya 10 juta mil jauhnya. Namun jarak ini masih terlalu dekat. Bagaimanapun, dunia lima elemen terlalu luas, dengan diameter lebih dari 10 miliar mil. Jitian Sing hanya dapat melihat sudut dunia lima elemen dan tidak dapat melihat gambaran keseluruhannya. Kecuali, suatu hari, dia memulihkan alam dewa dan dapat menjelajahi langit berbintang dan memasuki kedalaman langit berbintang. Pada saat itu, dia akan berada cukup jauh dari dunia lima elemen untuk dapat melihat penampakan sebenarnya dari bintang ini. Jitian Sing menatap bintang lima elemen dan berkata dengan nada yang rumit, berada di dunia lima elemen, Anda tidak akan pernah mengetahui luasnya dunia dan luasnya langit dan bumi. Pada saat ini, berdiri di langit berbintang dan memandangi seluruh bintang, Anda akan mengetahui misteri dunia lima elemen. Proses budidaya pencaksilat adalah memperkuat kekuatan diri sendiri dan menjelajahi serta memahami langit dan bumi. Jenius seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya bermimpi meninggalkan dunia lima elemen dan memasuki kehampaan untuk melihat langit berbintang yang megah dengan mata kepala mereka sendiri. Namun dari zaman dahulu hingga sekarang, di antara ratusan juta pusat kekuatan seni bela diri, berapa banyak yang mampu mewujudkan impiannya. Burial of Heaven juga menyatakan persetujuannya dan berkata dengan nada santai, benar. Hanya dengan mencapai alam dewa seseorang dapat memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan melintasi langit berbintang dan melintasi bidang bintang. 1948 Ji Tianxing menghela nafas dengan emosi beberapa saat sebelum emosinya yang rumit menjadi tenang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak jauh dari dunia lima elemen, ada cahaya perak yang berkedip-kedip di kehampaan. Cahaya perak di kehampaan pastilah pancaran bintang. Tapi tempat itu dekat dengan dunia lima elemen, bagaimana bisa ada bintang? Ji Tianxing mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi kebingungan yang mendalam. Burial of Heaven juga merasakan ada sesuatu yang salah dan mengingatkan, baru saja, kita melewati web void dan celah spasial untuk tiba di kehampaan. Tempat di mana cahaya perak bersinar sepertinya adalah pintu keluar dari dunia lima elemen. Itu pasti terkait dengan celah spasial. Ji Tianxing menganggup dan berkata, ayo pergi dan melihat. Dengan itu, dia memasuki Burial of Heaven dan tinggal di dunia pedang. Pemakaman surga bersinar dengan cahaya kemasan, seperti meteor yang melesat melintasi kehampaan, terbang menuju cahaya perak. Meskipun Ji Tianxing bisa bertahan dalam kehampaan, dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Jika dia terbang jutaan mil, kekuatan sihirnya tidak akan mampu menopangnya, dan akan ada bahaya yang tidak dapat diprediksi. Hanya Burial of Heaven yang bisa berjalan tanpa hambatan dalam kehampaan. Meskipun jarak antara Ji Tianxing dan cahaya perak tampaknya tidak jauh, jarak antara Ji Tianxing dan cahaya perak tidaklah jauh. Tapi Burial of Heaven terbang selama 10 hari berturut-turut dan hanya menempuh sepertiga jaraknya. Jarak jutaan mil sangat pendek dalam kehampaan, tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Namun bagi seorang Marsial Saint, dibutuhkan waktu satu bulan untuk terbang terus-menerus untuk mencapainya. Oleh karena itu, para biksu bela diri dapat bergerak dalam kehampaan, namun mereka tidak dapat melakukan perjalanan dalam kehampaan, apalagi mencapai bintang lain. Hanya dewa bela diri yang memiliki kualifikasi dan kemungkinan untuk melakukannya. Tanpa disadari, 30 hari telah berlalu. Burial of Heaven akhirnya melintasi jarak jutaan mil dan sampai di tempat di mana cahaya perak bersinar. Tempat ini sangat dekat dengan dunia 5 elemen. Dalam beberapa puluh ribu mil lagi, mereka akan mencapai segel emas. Ketika mereka tiba di dekat cahaya perak, pemakaman surga berhenti di kehampaan, dan Jitian Singh terbang keluar dari pedangnya. Dia memfokuskan matanya dan melihat cahaya perak dengan jelas. Itu adalah jalan besar yang dipadatkan dari cahaya bintang, lebarnya 5 kilometer dan panjangnya puluhan ribu kilometer. Salah satu ujung jalur cahaya bintang misterius ini terhubung ke kehampaan, dan ujung lainnya terhubung ke batu hitam raksasa. Batu hitam itu panjangnya 10 ribu mil dan berbentuk berlian. Itu seperti pisau tajam yang menembus segel cahaya kemasan dan menusuk ke dunia 5 elemen. Jika ada yang mengatakan bahwa dunia 5 elemen yang super besar adalah semangka yang besar. Batu hitam besar itu seperti kerikil yang tertancap di semangka. Setelah melihat pemandangan ini dengan jelas, Jitiansing tiba-tiba menyadari dan memperlihatkan ekspresi terkejut yang mendalam. Jadi begitu, pantas saja ada jaring kosong di dasar tebing jiwa patah dan celah spasial. Siapa sangka batu hitam inilah yang menembus segel cahaya kemasan dan menembus dunia 5 elemen, menyebabkan retakan luar angkasa yang tidak dapat disembuhkan. Burial of Heaven berkata dengan sungguh-sungguh, batu hitam ini terlihat sangat misterius. Itu pasti datang dari kedalaman langit berbintang dan bertabrakan dengan dunia 5 elemen. Kalau tidak salah, itu bukanlah batu biasa, melainkan meteorit yang terbentuk dari hancurnya sebuah bintang. Jitiansing berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, tebakanmu tidak sepenuhnya benar. Meteorit yang terbentuk dari hancurnya sebuah bintang akan terbakar dan membusuk ketika melewati kehampaan. Pada akhirnya, ia akan jatuh ke dalam dunia 5 elemen. Meteorit itu pasti sangat kecil. Jarang sekali ukurannya sebesar rumah. Batu ini panjangnya 10.000 mil, jadi sudah pasti bukan meteorit. Kemungkinan besar itu adalah inti bintang. Inti bintang, Burial of Heaven tertegun sejenak dan berkata dengan kaget, sumber dan kristal kekuatan bintang. Itu benar. Jitiansing menganggup dan berkata dengan nada serius, jangan lupa bahwa saat kita bertarung di Starfield, saya menyempurnakan 18 bintang dan menjadikannya rangkaian rantai bintang surgawi. Sebuah bintang dengan radius 10 miliar mil telah saya sempurnakan hingga ekstrim, dan inti bintang hanya berukuran 10.000 mil. Saya menggunakan seni ilahi tertinggi untuk menyegel inti bintang sepanjang 10.000 mil menjadi sebuah manik. Burial of Heaven menjawab dan berkata dengan terkejut, saya samar-samar mengingat hal ini. Memang benar demikian. Menurut apa yang Anda katakan, batu hitam yang dimasukkan ke dalam dunia lima elemen ini adalah inti bintang dari dunia yang besar. Sangat mungkin, Jitiansing menganggup dengan serius dan berkata, ayo pergi dan melihat. Kemudian, dia memegang pedang pemakaman surga dan melangkah ke jalan kuno cahaya bintang, berjalan menuju batu hitam besar. Starlight Ancient Path memiliki sejarah ribuan tahun. Ujung-ujungnya sudah pecah dan penuh retakan. Setelah memasuki jalan kuno cahaya bintang, Jitiansing merasakan tekanan pada dirinya berkurang drastis. Sejumlah besar kekuatan bintang dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya dan dengan cepat dimakan dan dimurnikan olehnya. Jalur kuno cahaya bintang memiliki panjang puluhan ribu mil. Dia terbang secepat kilat, tapi masih membutuhkan waktu empat jam untuk mencapai ujung jalan kuno cahaya bintang. Aduh! Setelah melangkah ke inti bintang yang gelap gulita, Jitiansing dengan jelas merasakan bahwa inti bintang mengandung kekuatan misterius dan tak terlihat. Permukaan inti bintang bergelombang, penuh retakan dan kawah. Jitiansing mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa ini adalah jejak pertempuran besar. Mau tak mau dia bertanya-tanya dari bintang mana inti bintang ini berasal dan dari dunia besar Sejam kemudian, dia sampai di pusat inti bintang dan melihat ngarai lebar di depannya. Berjalan ke ujung ngarai, Si Yan melihat batu yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di tanah di depannya, menutupi pintu masuk gua yang luas. Jitiansing melepaskan kesadaran jiwa untuk memeriksanya. Setelah memastikan tidak ada aura kehidupan di ngarai dan pintu masuk gua, dia melangkah ke dalam gua. Di dalam gua yang gelap gulita, ada lorong lurus dan lebar. Jelas sekali bahwa itu adalah buatan manusia. Dinding di kedua sisi lorong diukir dengan banyak gambar misterius serta bahasa asing yang aneh. Jitiansing memperlambat kecepatan dan mengamati gambar serta kata-kata di kedua sisi lorong. Setelah berjalan sekitar 300 mil, dia perlahan-lahan mengenali kata-kata di dinding dan memahami banyak hal. Tampaknya inti bintang ini adalah dunia roh ilusi dari ras roh ilusi. Namun, sesuatu terjadi pada bintang roh ilusi dan dihancurkan oleh pertempuran besar para dewa. Itulah mengapa ia jatuh di langit berbintang. Di masa lalu, dia telah melakukan perjalanan melintasi bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya dan melihat sifat manusia di jutaan dunia. Dia tahu betul bahwa miliaran dunia di alam semesta berubah dan kekuatannya berubah setiap hari. Setiap hari, dunia lama dihancurkan, bintang-bintang baru lahir, dan ras-ras baru pun lahir. Luasnya alam semesta berada di luar imajinasi manusia biasa. Dunia roh ilusi hanyalah sebuah dunia besar yang relatif biasa di antara miliaran dunia. Burial of Heaven mendengar kata-kata si Yan dan langsung tertarik. Dia bertanya melalui transmisi suara, dunia roh ilusi. Kedengarannya aneh. Kami tidak melakukan kontak dengannya saat itu, bukan? Tentu saja tidak. Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, dari catatan yang tersisa di inti bintang, dunia roh ilusi berada di bidang bintang yang sangat jauh. Kami belum pernah ke sana. Yang menarik adalah ilusori spirit race merupakan salah satu ras kuno dan ras bangsawan dengan bakat rasial. Oh, apa maksudmu? Burial of Heaven semakin penasaran. Dia bertanya melalui transmisi suara, apakah mereka sangat kuat? Jitian Singh menunjukkan senyuman lucu dan berkata, tidak ada yang tahu apakah mereka kuat atau tidak. 1949 Saat itu, Kenshin telah melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan melihat dunia dan ras yang tak terhitung jumlahnya. Pengetahuannya luas, dan dia bisa menarik persamaan. Itulah mengapa dia bisa mengenali kata-kata dan pola dari ras roh ilusi. Jitian Singh tertarik pada ras roh ilusi yang asing. Namun, dia tahu bahwa dunia roh ilusi telah dihancurkan, dan hanya inti bintang yang rusak yang tersisa, yang telah menabrak dunia lima elemen. Bahkan jika ada ras roh ilusi yang tersembunyi di inti bintang, mereka pasti sudah mati sekarang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan anggota ilusori spirit race di inti bintang. Dia hanya ingin menjelajahi situasi di dalam inti bintang. Dia berjalan di sepanjang lorong yang gelap gulita sejauh seratus mil sebelum mencapai ujung. Di depannya ada sebuah pintu batu besar, yang tingginya sekitar seratus kaki dan lebarnya seratus kaki. Pintu batu itu gelap dan memancarkan cahaya dingin. Permukaannya diukir dengan pola yang aneh. Sekilas, pola yang padat itu tampak seperti ratusan bunga yang sedang mekar. Namun, Jitian Singh menatap pintu batu itu dan mengamatinya dengan cermat. Segera, dia menemukan beberapa petunjuk. Pola di pintu batu tidak menggambarkan bunga. Mereka lebih mirip otak atau jiwa anggota ras roh ilusi. Pola-pola itu seharusnya menjadi totem keyakinan ras roh ilusi. Ras roh ilusi memiliki bakat jiwa yang kuat, jadi mereka percaya bahwa otak dan jiwa adalah kekuatan paling ajaib dengan kemungkinan tak terbatas. Jitian Singh menatap pintu batu itu dengan mata berbinar, mengamati dan menganalisis. Ada begitu banyak pola jiwa yang terukir di pintu batu ini. Itu pasti area terlarang yang dijaga sangat ketat. Burial of Heaven juga setuju dan berkata dengan sungguh-sungguh, inti bintang melintasi kehampaan dan terbang untuk jarak yang tidak diketahui sebelum menabrak dunia lima elemen. Inti bintang menjadi tidak lengkap dan mengalami benturan yang begitu kuat, namun pintu batu ini masih utuh. Itu luar biasa. Jitian Singh menganggup dan berkata, bahan dari pintu batu ini sangat istimewa. Saya khawatir itu tidak kalah dengan senjata ilahi. Tentu saja, tidak akan mudah rusak. Tampaknya pintu batu itu awalnya disegel oleh sebuah formasi, tetapi sekarang formasi tersebut telah dihancurkan. Kehancuran dunia, inti bintang berubah menjadi meteor dan jatuh ke dalam kehampaan. Setelah menderita dampak yang begitu merusak, bahkan formasi tingkat dewa pun tidak akan selamat, bukan? Biarkan aku mencoba pintu batu ini. Burial of Heaven terbang keluar, bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan dan memancarkan aura tajam yang tak tertandingi, dan menusuk ke pintu batu hitam. Ding! Suara benturan logam yang tajam terdengar, dan percikan perak yang menyilaukan memercik ke pintu batu. Cahaya pedang emasnya hancur berkeping-keping, dan pedang pengubur surga juga dipantulkan kembali dengan keras, terbang ribuan kaki jauhnya. Melihat ini, Jitian Singh tidak bisa menahan tawa. Saya sudah mengatakan bahwa bahan pintu batu ini sebanding dengan artefak ilahi. Mengapa Anda tidak percaya kepada saya? Astaga! Pedang surga terkubur terbang kembali ke sisinya dan berkata dengan suara rendah, di masa depan, jika saya ingin mengembalikan diri saya ke artefak ilahi, saya dapat menggunakan gerbang batu ini sebagai material. Jitian Singh menganggup dan berkata, tidak masalah. Saya akan mengambilkannya untuk Anda ketika waktunya tiba. Kemudian, dia berjalan-berjalan dari surga dari surga dunia, mengangkat dari surga dari surga-surga. Meski gerbang batu ini masih dalam kondisi baik, namun formasi pada gerbang batu tersebut telah hancur. Setidaknya kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara mematahkan formasi tersebut. Kita hanya perlu mendorong pintu batu ini hingga terbuka. Saat dia berbicara, cahaya kemasan menyilaukan melonjak dari telapak tangan surga, mengembun menjadi dua telapak tangan emas raksasa. Dia membanting mereka ke pintu batu. Bang! Telapak tangan emas raksasa menghantam pintu batu, menciptakan suara tumpul yang bergema di lorong gelap. Namun, pohon palem emas raksasa itu terguncang hingga meledak. Pintu batu hitam itu bergetar beberapa lusin kali, dan awan debu besar berjatuhan, tetapi bahkan tidak ada celah yang terbuka. Melihat ini, Ji Tianxing mengerutkan kening dan bergumam, pintu batu itu tingginya hanya 300 meter, tetapi beratnya sangat mengerikan. Jauh lebih berat daripada gunung setinggi 10 ribu meter. Yang jelas, pintu batu ini lebih berat dari gunung setinggi 10 ribu meter. Itu jauh melebihi ekspektasinya. Kekuatannya saja tidak cukup untuk mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Dia hanya bisa bekerja dengan Burial of Heaven. Penguburan surga, bantu aku. Saat dia berbicara, tubuh Ji Tianxing bersinar dengan cahaya kemasan. Tubuhnya membesar dengan cepat, berubah menjadi raksasa setinggi 300 meter. Burial of Heaven juga menyala dengan cahaya kemasan dan terbang ke tubuhnya, menjadi satu dengannya. Tiba-tiba, kekuatan Ji Tianxing setinggi 300 meter meningkat beberapa kali lipat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang berat dan agung. Sekali lagi, dia menyalurkan energinya dan perlahan mengulurkan telapak tangannya yang besar. Dia menekannya ke pintu batu hitam dan mendorongnya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Pintu batu hitam itu segera bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul. Debu dan kerikil berserakan di mana-mana. Saat Ji Tianxing melepaskan lebih banyak kekuatan, pintu batu itu bergetar lebih keras. Retakan. Sesuatu pecah dan suara tajam terdengar. Pintu batu itu tiba-tiba terbuka sedikit dan perlahan terbuka ke dalam. Ji Tianxing terkejut dan mendorong pintu batu itu lebih keras lagi. Retak-retak-retak-retak. Dengan serangkaian suara yang tajam, pintu batu itu akhirnya terbuka lebih dari setengahnya. Saat itulah Ji Tianxing berhenti. Cahaya kemasan di sekujur tubuhnya memudar dan dia dengan cepat kembali ke penampilan aslinya. Aduh! Dalam sekejap mata, dia kembali ke penampilan aslinya. Sambil memegang Burial of Heaven, dia melangkah melewati pintu. Tanah di bawah pintu batu itu tidak rata dan ditutupi batu hitam halus. Batu hitam inilah yang menghalangi pintu batu, sehingga menyulitkan Ji Tianxing untuk bergerak. Dia melewati pintu lebar dan memasuki ruang terbuka yang gelap. Di sekelilingnya gelap gulita, itu sangat luas, dan udaranya dipenuhi aura dingin dan mematikan. Ji Tianxing melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Burial of Heaven. Burial of Heaven terbang sejauh lima kilometer dan melayang di udara, bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kegelapan dalam jarak beberapa puluh kilometer segera hilang. Ji Tianxing melihat sekeliling. Setelah melihat pemandangan di sekitarnya, dia tercengang. Wajahnya penuh kejutan. Dia melihat ada ruang terbuka luas di bawah kakinya. Tanah berwarna coklat keabu-abuan tertutup debu, retakan, dan kerikil. Tampaknya telah melalui perubahan waktu. Lima kilometer di depannya berdiri sebuah istana kuno yang tingginya ratusan kaki dan lebarnya ribuan kaki. Istana ini dibangun dengan batu hitam. Bentuknya agak aneh. Bentuknya oval tidak beraturan, seperti otak manusia. Meski begitu, Ji Tianxing masih bisa merasakan aura sakral dan agung yang terpancar darinya. Ada beberapa istana lain di sekitar istana kuno ini, dan bentuknya juga aneh. Namun, istana-istana itu sedikit lebih kecil, dan auranya lebih lemah. Ji Tianxing menghitung, termasuk istana batu hitam di tengahnya, total ada tujuh istana di negeri ini. Penataan dan bentuk tiap istana berbeda-beda. Jelas sekali, mereka memiliki arti khusus. Meskipun cahaya kemasan pemakaman surga menyelimuti tujuh istana, dia hanya bisa melihat penampilan umum mereka. Detail setiap istana tersembunyi dalam bayang-bayang dan kegelapan. Namun, Ji Tianxing masih dapat merasakan bahwa ketujuh istana tersebut adalah tanah suci Ras Roilusi, area terlarang yang paling suci dan tersembunyi. Dunia Roilusi telah dihancurkan. 1950 Ji Tianxing berdiri di tempatnya beberapa saat, lalu menginjak langit malam dan terbang ke depan. Saat terbang, dia melepaskan Divine Sense-nya untuk menempuh radius 100 mil untuk memeriksa sekeliling. Situasinya persis seperti dugaannya. Ini adalah sebuah gua di dalam Star Core. Gua raksasa dengan radius 70 mil ini berbentuk seperti otak dan terbentuk secara alami. Gua itu dikelilingi oleh dinding batu hitam pekat, yang sangat keras dan dapat menghalangi indera ilahi dan kekuatan Dharma. Hanya ada satu celah di gua alam ini, dan itu juga merupakan satu-satunya pintu masuk. Itu adalah gerbang batu hitam yang tingginya 100 kaki. Setelah mengetahui hal ini, Ji Tianxing hanya bisa menghela nafas. Tidak heran totem kepercayaan klan Roilusi itu seperti otak. Jadi di sini, saya kira nenek moyang klan Roilusi menemukan gua ini di dalam inti bintang dan memperoleh kekuatan atau harta transcendent di sini. Itu sebabnya klan Roilusi memiliki bakat jiwa khusus dan menggunakan ini sebagai totem mereka. Gua misterius ini pasti merupakan harta paling suci dari klan Roilusi, sumber kekuatan mereka. Ji Tianxing berspekulasi dalam hati. Dia memiliki kegembiraan dan antisipasi bawaan dalam menjelajahi budaya aneh ras asing. Segera, dia terbang dekat istana batu hitam di tengah. Mengamati istana dari jarak dekat, dia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Ada sebuah bujur sangkar di depan gerbang istana, namun tanahnya sudah lama tertutup selokan. Kerikil besar berserakan dan ditutupi lapisan debu tebal. Selokan di permukaan tanah ada yang disebabkan oleh benturan dan getaran, ada pula yang disebabkan oleh pertempuran sengit. Tidak sulit bagi Ji Tianxing untuk membayangkan bahwa sebelum dunia Roilusi dihancurkan, pasti telah terjadi kekacauan dan perang di tanah suci ini. Dia melangkah melintasi alun-alun yang rusak dan mendarat di tangga di depan gerbang istana. Tangga batu hitam itu juga terpelintir dan pecah, banyak kerikil berserakan dan tertutup lapisan debu tebal. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan melepaskan hembusan angin, meledakan kerikil dan debu di tanah. Samar-samar dia bisa melihat beberapa pola dan garis di tanah, serta beberapa pecahan logam seukuran kuku. Haruskah itu menjadi senjata ajaib klan Roilusi? Ji Tianxing mengangkat alisnya dan melepaskan cahaya hijau lembut, mencoba mengambil pecahan coklat tua. Namun, begitu lampu hijau bersentuhan dengan pecahan logam tersebut, pecahan tersebut langsung lapuk dan berubah menjadi bubuk halus. Ji Tianxing linglung sejenak. Sambil mengerutkan kening, dia bergumam, tidak peduli seberapa rusaknya peralatan sihir itu, peralatan itu tidak akan mudah terkikis. Apakah karena sudah terlalu lama? Dia menaiki puluhan anak tangga dan tiba di depan gerbang istana. Gerbang istana batu hitam telah hancur berkeping-keping dan runtuh di pintu masuk istana, menutupinya dengan lapisan debu. Sebagian besar pilar batu di bawah atap koridor juga telah runtuh. Dinding istana juga dipenuhi retakan. Itu adalah pemandangan kebobrokan dan kemunduran. Ji Tianxing melangkahi tumpukan puing di pintu masuk dan memasuki aula yang luas. Lantai aula itu dilapisi dengan lempengan batu emas gelap. Lempengan batu itu diukir dengan pola dan diagram dekoratif. Mungkin mereka juga luar biasa dan mempesona. Sayangnya, aula itu benar-benar gelap gulita sementara tanahnya melengkung, retak, dan tertutup debu dan batu. Ada banyak patung di sudut aula, tapi sudah lama menjadi puing-puing. Lebih dari separuh dari 16 pilar tebal juga telah runtuh. Hanya beberapa pilar yang penuh retakan yang masih menopang kubah aula yang seolah diambang kehancuran. Ada banyak batu permata di kubahnya, dan polanya terukir di lempengan batu hitam. Namun, beberapa lubang besar telah merusak kubah tersebut sehingga terlihat berantakan. Kesadaran Ji Tianxing menutupi aula dalam radius seribu kaki. Tak lama kemudian, dia menemukan puluhan batu permata di reruntuhan. Sayangnya, kekuatan dari permata beraneka warna itu telah habis seluruhnya, menjadi kusam dan tidak berkilau, tidak berbeda dengan batu biasa. Ji Tianxing melangkah melewati reruntuhan yang berantakan dan berjalan ke dalam aula. Singkasana dan patung binatang suci di kepala aula telah runtuh. Ada juga beberapa retakan dalam di dinding, yang sepertinya disebabkan oleh tebasan senjata dewa. 15 menit kemudian, Ji Tianxing telah menjelajahi seluruh aula, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berguna. Dia melewati pintu rahasia di sudut aula dan memasuki aula samping. Aula samping lebih kecil dan juga terdapat reruntuhan bobrok. Terkubur di reruntuhan adalah ruang rahasia, tempat klan roh ilusi menyimpan buku-buku kuno mereka. Hampir semua buku kuno dimusnahkan. Buku-buku yang terbuat dari batu giok dan kulit binatang telah menjadi bubuk dan tidak ada lagi. Ji Tianxing mencari-cari beberapa saat dan menggali beberapa halaman dari reruntuhan. Halaman-halaman itu terbuat dari Star True Gold, yang tidak membusuk selama puluhan ribu tahun. Sayangnya, pertempuran besar telah terjadi di sini, dan beberapa halaman buku telah terpengaruh oleh pertempuran tersebut dan rusak. Ji Tianxing menggalinya dari reruntuhan dan menyeka debunya. Halaman-halaman itu muncul kembali dengan cahaya kemasan redup. Setelah diperiksa dengan cermat, ia menemukan bahwa halaman-halaman itu diukir dengan karakter padat berbentuk berudu, yang terlihat sangat aneh. Aneh. Karakter di halaman ini jelas berbeda dari karakter klan roh ilusi. Apakah mereka karakter asli dari klan roh ilusi? Atau apakah mereka karakter dari dunia atau ras lain? Ji Tianxing tidak bisa memahaminya untuk saat ini, jadi dia memasukkan halaman-halaman itu ke dalam space ring miliknya dan menyimpannya dengan hati-hati. Dia punya firasat bahwa buku-buku kuno yang terbuat dari Star True Gold dan disimpan di tanah suci klan roh ilusi bukanlah benda biasa. Setelah meninggalkan aula samping, dia pergi mencari kemana-mana di istana. Entah itu ruang belajar, aula samping, halaman belakang, atau taman, dia mencari semuanya dengan cermat. Sayangnya, tempat-tempat ini berantakan total dan ada tembok serta reruntuhan bobrok di mana-mana. Dia tidak menemukan harta berharga apapun. Dia bahkan tidak menemukan beberapa pecahan harta magis. Pada akhirnya, dia menggunakan kesadaran jiwa untuk mencari dengan cermat dan menemukan jalan rahasia di bawah tanah. Setelah melewati lorong yang bengkok dan rusak, yang sebagian besar tertutup oleh puing-puing, dia menemukan sebuah ruang rahasia. Ruang rahasianya tidak besar, tapi sangat tersembunyi dan memiliki pertahanan yang kuat. Namun, dengan hancurnya dunia roh ilusi, ruang rahasia juga rusak parah. Susunan di ruang rahasia sudah menghilang. Dinding di sekelilingnya retak, dan tanahnya penuh puing-puing. Jitiansing berjalan mengitari ruang rahasia dan berpikir tidak ada barang berharga di sini. Namun, ketika dia hendak berbalik dan pergi, kesadaran jiwanya tiba-tiba mendeteksi fluktuasi jiwa yang sangat lemah di sudut ruang rahasia. Dia menghentikan langkahnya dan mengerutkan kening karena bingung. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak percaya bahwa dia bisa mendeteksi fluktuasi jiwa di tempat bobrok seperti itu. Meskipun fluktuasi jiwa sangat lemah dan menghilang dalam sekejap. Dia sangat yakin itu bukanlah ilusi. Saya harap akan ada keajaiban. Jitiansing bergumam dengan suara rendah. Dia berbalik dan melihat reruntuhan di sudut. Lalu, dia berjalan mendekat. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan beberapa sinar cahaya kemasan, menyapu puing-puing di sudut dan membersihkan ruang terbuka. Terima kasih telah menonton!